selamat menikmati selalu terkena sesi ya teman-teman jadi buat teman-teman yang mungkin sering terkena sesi nah untuk tips yang pertama teman-teman bisa langsung saja ya jadi harap teman-teman masukkan untuk email di akun dari facebook ya jadi agar akun kita tidak terkena sesi silahkan teman-teman bisa masukkan saja untuk email yang aktif ya nah caranya tinggal kita klik di bagian pengaturan kemudian teman-teman bisa masukkan untuk emailnya di bagian informasi pribadi disini ya jadi teman-teman silahkan dimasukkan untuk email yang aktif ya dan kode konfirmasinya teman-teman ya nah oke jadi itu tips ya agar teman-teman juga akunnya tidak terkena sesi nah disini teman-teman tinggal dimasukkan saja untuk di bagian emailnya ya jadi setelah teman-teman masukkan ya kemudian yang kedua teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan dan disini kita klik saja di bagian laporkan masalah ya nah seperti ini jadi teman-teman harap menggunakan email ya ketika masuk di akun facebook agar tidak terkena sesi nah kemudian yang kedua teman-teman juga bisa melaporkan ya jadi teman-teman tinggal klik saya di bagian laporkan masalah nah disini teman-teman bisa klik saya di bagian menu privasi dan setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa di foto layar ataupun teman-teman bisa dijelaskan tentang akun dari teman-teman yang mungkin terkena sesi ke pihak dari developernya nah caranya teman-teman tinggal tambahkan gambarnya maksudnya di foto layar untuk gambar untuk beranda yang mungkin terkena sesi ya kemudian teman-teman tinggal jelaskan saja penjelasannya kenapa akun kita terkena sesi ya nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk dua cara mengatasi akun facebook yang mungkin terkena sesi atau sesi habis dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan informasi terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax